oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku purwanto 11 ya teman-teman oke alhamdulillah ini sekarang hari minggu ya alhamdulillah malam ini lancar ya ini gua sudah tutup ya sekitar jam 2an gua tutup dan sekarang musim dingin banyak angin bener-bener musim pancar obat banget ya makanya gua pake jaket ini jaket touring ya, jaketnya 2J sekarang kemulia tijati jadi jati di tempat tinggal gua teman-teman ya jadi gua dulu punya teman-teman sehati di jati yang setelah itu mengadakan acara touring-touring setahun 2 kali hari libur barat dan hari tahun baru atau akhir tahun ya teman-teman oke singkat aja itu lah biar gua bahas lagi sejarah dari jaket ini ya teman-teman oke di video kali ini gua ingin sedikit membahas tentang manajemen ya manajemen keuntungan atau keuntungan dan manajemen stok oke kenapa gua bahasin nih karena ada pertanyaannya dari teman-teman kita semua dan kita belajar semua dari Mbak Pani Pai Briani pertanyaannya gini ya teman-teman bang saya baru buka nih minta sarahnya dong oke sarahnya jadi yang pertama menu baceman bolehnya berapa hari dipanasinya dipanasinya lagi gitu langsung kita jawabannya jadi menu baceman satu hari kita bermasak dua hari tidak habis dua tusuk atau tiga tusuk kita angetin bisa dua hari ketiga harinya itu kita harus lebih teliti bisa kita jual lagi kemungkinan juga tidak bisa jual lagi dan yang tahu hanya Bapak Pani saja karena masalah rasa dan aroma aroma tusukan itu terambu dan terasa tidak enak itu hanya Bapak yang tahu layak-layaknya ya jadi kita optimis saja dua hari tusukan kita pasti habis kok dari satu tiga hari kalau tiga hari kalau tiga hari kita buang saja karena kehilangan pelanggan karena rasa yang tidak atau kurang memuasnya itu salah satu kerugian kerugian jangan hanya nilai dari dibuang tusukan oh tusukan gua buang rugi enggak begitu teman-teman daripada kita jual kita kehilangan pelanggan itu rugi yang berlangkah panjang sangat tidak enak teman-teman apalagi dia agak acor oh kadang-kadang begini ini masih dijual aja udah begini nah itu kerugian yang sangat besar teman-teman kita mempertahankan dua tusukan dan mengecewakan pelanggan busin dengan membuang hal yang tidak layak yang lama tidak pantas untuk dimakan lagi atau dikonsumsi lagi daripada kita berpikir dua tusuk lah rugi dua tusuk itu pemikiran yang sangat sempit ya karena dalam bidang kuliah ini mencari pelanggan adalah atau kepuasan pelanggan adalah nomor satu teman-teman karena kita mencari pelanggan setiap hari setiap tahun setiap bulan setiap minggu harus mencari pelanggan terus jangan sampai bosan cari pelanggan jangan sampai jangan merasa puas mencari pelanggan atau memuaskan pelanggan-pelanggan oke pertanyaan yang kedua terus cara ngitung pemasukannya bagaimana ya oke pemasukannya mungkin karena ini karena sudah ada yang terbuang karena gak laku apa itu dihitung rugi apa bagaimana ya oke pemasukannya jadi bapak ini mungkin bingung ah ini yang kebuang dihitung rugi gak ya kalau kebuang semua ya itu rugi ya bapak ini ya ruginya kita gak bawa makanan ya keuntungannya daripada kita jual mengecewakan pelanggan lebih baik kita rugi kita menombok modal lebih baik menombok modal tapi pelanggan apabila ada pelanggan karena kita baru pelanggan masih baru-baru oh puas dengan rasanya dan dia besok akan kembali lagi tapi apabila kita memaksakan karena kita takut rugi masalah materi atau masalah bantokok yang kita jual nanti pelanggan itu kapok dengan rasa yang kita sediakan untuk kita hidangkan itu adalah kerugian yang sangat 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 merugikan sekali melabani karena dia mungkin tidak akan kembali lagi karena masalah lidah masalah lidah masuk ke perut itu sangat berbahaya teman-teman itu sebagaimana bang nih untuk apa ya atau untuk menghitung pemasukannya ini gua ambil cara atau contoh simple aja ya Mbak Pani, Pembriani dan teman-teman semua dan khususnya buat diri gua pribadi juga karena gua juga masih belajar ini simple aja ya kemungkinan bisa dipakai dan apabila Mbak Pani pun manajemen yang baik ini yang udah gua pakai atau gimana ya oke kita sharing-sharing aja teman-teman di video ini oke cara yang pertama nih jadi kita contoh aja dengan salah satu satu jenis tusukan hajar kita ambil contoh jenis tusukan usus aja ya di situan usus kita lihat dulu harga usus berapa kita ambil ajalah harga usus 20 ribu per kilo ya 20 ribu per kilo ini modal kita 20 ribu per kilo 20 ribu modal kita di usus ya dan usus itu 1 kilo bisa menjadi 30 tusuk karena gua sudah beding-bedingnya dunia usus itu bisa jadi 30 tusuk apabila kita bisa memilih bahkan lebih dari 30 tusuk apabila kita memilih ususnya usus kualitas yang bagus tidak banyak limbah-limbah ususnya dan tidak terlalu banyak kotor-kotor ususnya jadi bisa lebih daripada 35 tusuk atau lebih dari 30 tusuk lah gitu terlalu banyak apabila porsinya bapak ini bisa lebih menyesuaikan mungkin lebih daripada 30 tusuk tapi serupai gua itu 30 tusuk lebih dari dari 1 kilo usus ya bapak ini jadi kita ambil 3 dari 1 kilo menjadi 30 tusukan untuk jenis usus ya namanya jadi apabila bapak ini 1 hari 15 tusuk jadi ini stok dari 1 kilo menjadi 2 hari ya bapak ini ingat ya modal modal 20 ribu jadi 2 hari apabila bapak ini 15 ribu eh 15 tusuk 1 hari jadi bapak ini apabila 15 ribu itu 15 tusuk itu laku kita kita lihat lagi bapak ini jual tusuk hanya berapa apabila bapak ini jual tusuk aja 2 ribu per tusuk per tusuk berarti apabila habis 15 tusuk itu 30 ribu dong bapak ini ngantongin omset daripada ucus dalam 1 hari di stok pertama 1 hari nah di stok kedua masih ada kan 15 tusuk nah karena pertanyaan disini ada yang terbuang dan gue juga gak tau terbuangnya berapa karena komen dari bapak ini gak mungkin bapak ini juga ngelaskan ke bawahnya disini gue paham jadi kita ambil saja lah begini dari 15 tusuk itu itu bapak ini mungkin laku dalam 1 hari kita ambil perkiranya 10 tusuk karena kita gak boleh pesimis ya masa yang laku lebih sedikit ya ambil 10 tusuk ya 10 tusuk 10 tusuk berarti bapak ini mengantongi omset di stok pertama dan 1 hari pertama itu 10 tusuk x 2 ribu jadi 20 ribu ya 20 ribu sisa 5 tusuk ya nah ini udah dapat omset mengantongi omset 20 ribu dari usus ini sudah mengembalikan modal kita ya mengembalikan modal kita aman nih modal lebih baik ditahan dulu bapak ini ya sebelum stok habis modal ditahan dulu apabila bapak ini pengen menstok lagi di hari kedua ah gue belanja lagi lah setengah kilo jadi bapak ini selalu punya stok 1 kilo ke depan terus jadi ini kita simpel aja kita kita tahan aja dulu nih modal ini sudah 20 ribu 20 ribu bapak ini sudah aman di modal bapak ini atau modal stok bapak ini karena kita sekarang membahas keuntungan dan stok jangan ambisi ngambil keuntungan bapak ini ini 20 ribu jangan bertahan dulu sampai stok hari kedua keluar ya hari pertama sisa 5 karena baik cuma bisa untuk 2 hari ya jadi hari pertama sudah sisa hari pertama sisa 5 atau tidak laku 5 ya jadi ini bukan rugi ya ini hanya menunda keuntungan dan kemungkinan itu mengurangi keuntungan gitu kalau rugi mah aduh jangan terlalu terasain lah namanya namanya rezeki ya ada kurang kadang lebih banget kadang ngepas jadi ini rezeki mampan ini sedang di mengurangi atau mengurangi keuntungan kalau misalnya hari pertama seperti sisa 10 tusuk eh sisa 5 tusuk tapi 5 tusuk ditambah stok 15 jadi mampan ini misalnya 20 tusuk itu berubah mampan ini mau gister 10 atau sehari tetap 22 tusuk atau 22 tusuk digeser lagi digeser lagi nih jadi 20 tusuk di hari kedua ditambah stok hari kedua ditambah sisa hari pertama jadi 20 tusuk tapi kalau saran saya lebih baik offer saja 10 jadi ngepas tusuk stok sisanya 5 tusuk ya mampan ini nah di hari kedua ini mampan ini boleh ambil keuntungan nah boleh ambil keuntungan jadi ngepas tusuk ini apabila habis ya mampan ini 30 ribu kan nah 32 ribu itu boleh diambil keuntungan jadi lima tusuk sisa itu bisa kita offer nah bisa ke kerengah atau bisa ke menambah-nambahi bumbu atau bisa menambah minyak atau bisa menambah gas ya tapi kalau gas gue kalkulasi gas itu kalau kita awal berjualan gue rasa gas itu gak terlalu boros ya bisa sampai gas keren kecil warna hijau itu yang biasa kita pakai itu 5 kilo ya kalau gak salah ya itu bisa 4 sampai 5 hari bahkan dan kalau kita baru-baru memulai tidak terlalu banyak masak terlalu sibuk masak dan tidak terlalu banyak melayani pelanggan itu sedangkan gue itu pakai gas gas itu gue gunain masak dan juga dagang dan juga bahan bakar gue itu pakai gas pakai panggangan solusi itu itu bisa sampai 4 hari 3 hari kalau lagi sepi ya lagi misalnya kayak Corona atau sedang pancaroba orang gak jarang keluar itu bisa 5 hari 4 hari gas masih tersisa jadi jadi kita stok stok 1 kilo utus itu 32 hari itu gas kita masih bisa terpakai sampai 2 kilo stok khusus kita ya teman-teman jadi hari pertama ini lebih jelas lagi ya hari pertama apabila balik modal 20 ribu mempani simpan dulu ini udah aman nih mempani di utus ini kalau modal sudah aman tapi mempani gak bakal rugi karena apa ini bukan kerugian tapi bapani harus memutar lagi memutar lagi apa memutar lagi modal sampai bapani menemukan bagaimana cara membeli keuntungan nah ini pahitnya bapani ya tapi kalau hari kedua nih hari kedua bapani masih ada stok 50 tusuk dan sisa 5 tusuk 20 tusuk itu bapani jual pesimis eh optimis kita laku semua tapi bapani 20 ribu kali 2 ribu jadi 40 ribu bapani bisa ambil keuntungan daripada satu jenis susukan lucu dan kalkulasi yang lain juga sama kemungkinan stoknya agak berbeda harinya ya sehingga kita inget-inget aja apa nih stok yang sudah bahaya itu harus ditahankan apa stok yang sudah bahaya kita harus ditahankan stok emang-emangnya jadi kita jangan pernah ambisi dalam keuntungan kalau di awal-awal kita harus ambisi dalam mempertahankan atau kita harus konsisten mempertahankan stok modal kita atau stok bareng gak apa-apa stok modal gak apa-apa tapi kita harus bisa membedakan stok barang yang mudah basi dan stok barang yang tidak mudah basi seperti contohnya kopi gak mudah basi oke lu mau stok 2 renceng-3 renceng gak apa-apa tapi kalau lucu lebih baik di stoknya jangan di barang yang lebih baik kita pertahankan di uang lucu kalau lucu sudah habis ini kita belanja karena lucu itu kan rentan rentan lebih-lebih kita tidak belum menguasanya banget rentan basi rentan bau rentan membusuk itu gimana ya lebih baik kita stok di modal saja jangan di barang jadi kita harus berpikiran luas dalam berbira usaha apabila kita ambisi dalam mengambil gunungan itu sangat berbahaya dan beresiko banget lebih baik kita tuh bagaimana caranya nih punya stok stok barang atau stok modal yang mengamankan kita bisa mengutar terus usaha kita karena kalau kita aduh baru dua hari nih stok stok bisa dua hari satu hari udah ambil keuntungan itu kita seperti seperti tidak sedia apa ayo sebelum hujan atau kita tuh bener-bener nekat gitu kan apalagi kita di awal-awal yang sekarang nekat kita harus jangan cemplung ya jangan bahaya banget kita harus mempelajari ini kita harus antisipasi di hari esok walaupun hari esok tidak tahu apa yang terjadi cuma alangkah baik kita harus mengantisipasi modal tersebut karena kita berbicara di awal atau kita baru memulai kalau baru memulai kita harus perlu kehati-hatian banget tentang stok atau hati-hatian banget tentang apa ya antisipasi dibelakang kita tuh harus ada senderan lah jangan sampai kita tuh tegak terus tegak terus gitu ya temen-temen jadi apabila hari kedua stok yang lima tusuk itu ya kita kan sudah campur tuh stok yang lima tusuk itu dengan yang stok yang kedua hari itu ya pasti insyaallah ya semua aku karena kita yakin apa yang kita jual emang bener-bener layak walaupun itu suatu hangatan yang kita hangatkan itu bener-bener kita pastikan emang layak dan insyaallah apabila layak Tuhan juga tidak akan pernah apa ya menghambat jalan atau usaha kita ya temen-temen kalau kita menjual hal yang layak tapi apabila sebalik ya kita mempaksakan hal yang tidak layak pertama kita itu berurusan dengan Tuhan yang yang berrezi dan yang kedua manusia yang belum menanasnya itu bahaya juga apabila kita mengecewakan hal yang yang layak manusia beda sama Tuhan yang lampung-lampung manusia kalau kapok kadang-kadang kita tidak mau balik lagi itu kerugian yang sangat-sangat patah gue selalu mengulangi hal ini karena apa oke kita jualan emang ingin mencari keuntungannya ingin memelipatkan keandakan uang kita tapi di dunia wira usaha ini kita perlu proses yang terus berputar apalagi di awal kita perlu berproses kalau orang di awal usaha udah bisa melipat keandakan keuangan ya itu tapi wira usaha itu tidak ada yang namanya proses sedangkan proses bersanding sedangkan sukses bersanding dengan proses karena apa di dalam proses perputaran proses itu kita kadang ya seperti misalnya contoh simpel aja kita tidak belajar tapi kita mau bawa proses kita tidak sekolah tapi kita mau bawa proses kadang tidak di perjalanan proses itu kita menemukan manajemen yang tidak sengaja atau oh ternyata ini loh oh ternyata begini cara cara menggunakan sedangkan kita tidak pernah belajar tapi kita belajar dari perjalanan proses dan pengalaman satu proses itu itu teman-teman walaupun kita tidak belajar kadang orang aduh tidak sekolah biasa sukses ya karena dia tidak sengaja atau dia sabar tetap tidak konsisten dalam proses ternyata dia itu dikasih jalan pada saat proses dikasih jalan saat dia tetap pun dikasih ilmu yang sangat berharga yang tidak kita miliki di bangku sekolahan bahkan ilmu yang benar-benar jenius banget itu kadang ditemukan di perjalanan saat kita memproses di usaha tersebut di usaha ini teman-teman makanya apalagi kita mau belajar udah mau belajar kita saling ambil memproses itu lebih cepat kita mendapatkan caranya ya teman-teman jadi janganlah kita menganggap keuntungan itu gue jangan menganggap keuntungan itu suatu uang saja teman-teman apalagi kita di awal kalau kita di awal itu kalau keuntungan kita anggap hanya sebuah uang atau meter itu banyak kecewanya serius deh banyak kecewanya contohnya gini lah gue mengurangi terus kita menjual hal tidak layak karena kita tidak merugi tetap kita menguntung dibeli sama orang dibungkus dibawa pulang nih udah kita dapet uang tuh dari gua tuh terus sudah dirayak juga oke kita hari ini dapet untung tapi yang beli itu pelanggan itu kita kan usaha mencari pelanggan atau berjualan itu jadi pelanggan bagaimana kita tidak mercewakan pelanggan karena kita memaksa untuk menjual yang tidak layak itulah kerugian yang sangat hak kiki sampai hak kiki ya pokoknya kerugian yang yang jangka panjang sedangkan usaha jangka panjang jangan mikir ah gue untung lah yang penting hari ini besok mah gimana ya kan bahaya banget teman-teman justru kalau wirawasa harus berpikiran luas hari ini adalah keajaran hari esok harus lebih baik apabila hari ini kita salah kalau esok jangan mengulanginya jangan malah sebaliknya udah tahu salah malah dilakuin terus udah dilakuin besok mau dibenerin itu agak sulit teman-teman lebih baik kita ini salah nih kita tidak tahu ini salah karena kita hari ini berjalan memproses kita tahu kesalahan kita dan esok kita berpikir benar-esok menjadinya lebih baik dan tidak ada yang mencewa kadang kalau kita mengulangi atau udah tahu salah tetap dilakuin itu bukannya banyak kerugian tapi itu adalah kesalahan kita sendiri ini makanya gue kasih tahu jangan pernah kita habisi dengan keuntungan teman-teman nah gue kasih tonton lagi nih seperti jual kopi ya teman-teman misalnya teman-teman jual kopi 1 ranceng Rp10.000 harganya kita jual di awal kita jual ternyata aku lihat saset 5 saset nih kopi ini gue gue mencontohkan sesuatu jangan ambisi dengan 5 saset nih teman-teman nah karena Rp10.000 ya kan karena Rp10.000 serencengnya 5 saset lah aku kita jual Rp3.000 jadi kan Rp15.000 di teman-temannya ambil omset hari pertama omset hari pertama Rp15.000 kalau teman-teman ambil sekeuntungan ya mungkin teman-teman bisa berpikir ya udahlah yang penting gue untung dulu nih Rp15.000 kita kantengin kita jual aja besok itu 5 saset juga masih balik modal gue bisa ambil Rp5.000 dan Rp10.000 kita apa ya kita belanjain lagi serenceng harusnya jangan begitu teman-teman harusnya harusnya ya saran gue ini cuma saran yang namanya kita orang teman kita harus saling mencarani kita harus punya ini gue saranin nih teman ini gue saranin ya kalau misalnya aku Rp5.000 itu baik kita jangan ambil risiko untungan kita harus ambil Rp5.000 kita belanjain yang Rp10.000 dapatlah satu renceng lagi jadi kita punya 5 saset kopi dan kita harus ambisi atau ambisi harus optimis gitu optimis karena esok pasti lebih baik karena hari ini gue belajar ya gitu kan kalau ada soal lebih baik ah ini Rp15.000 ya kalau karena kita optimis itu besok bisa habis jadi gue bisa jadi Rp15.000 kan Rp15.000 kan Rp15.000 kan ketahuan teman-teman ya lumayan lah habis dah Rp15.000 kan lumayan apabila Rp5.000.000 kita masih oh ternyata habisnya Rp5.000.000 lagi yang gak kapan itu boleh baru kita Rp15.000.000 semuanya dan sebuah renceng kita jual hari esok pertama kita dapat untungan juga tidak mengurangi untungan kita yang kedua kita tidak menguras faktor kita karena kita hari esok tidak harus belanja lagi karena kita masih beli satu renceng stok kopi ya itu teman-teman soal stok itu seperti itu jangan pernah kita berambisi dengan keuntungan walaupun kita masih punya stok minimum minus eh masih punya stok 5 renceng itu menurut gue minus ya karena kita sudah mengurangi 5 saset kalau bisa stok itu harus di apa ya di apa ya misalnya stok itu misalnya 10 saset tanpa renceng hari esok harus 10 saset lagi kalau bisa lebih jana kalau kurang gak boleh lebih bagus kalau berdua itu toal stok dan keuntungan itu pasti mengalir kok kalau kita punya stok tapi kalau kita lalai dalam stok malah kita bakal keteter belanja dan kita bakal bingung untungnya mana ya nah itu yang membuat keuntungan itu seperti menghilang atau seperti mana ya keuntungannya seperti rugi padahal itu stoknya yang stoknya yang dibelakangi malah yang di kedepani soal untung itu banyak kalau untung di kedepannya emang boleh kita untung kita boleh untuk untung boleh tapi di awal-awal ini stok lebih utama teman-teman di awal-awal ini stok lebih utama untungan kita harus menekan dulu ya makanya dalam usaha itu kita harus banyak menekan menekan banyak menekan hal dari segi keuntungan dari segi keinginan memproses satu kalau ya kalau teman-teman banyak duit ya gak apa-apa lah di belakangnya tapi kalau misalnya kita bisa melalui dim nih sampai seperti gue seperti ini banyak nih kita ternyanyi seperti banyak-banyak bentar lu dah yang jaman yang penting gue stok gue nih atau dayangan gue aman dulu nih karena gue lagi memproses atau berputar di proses ini itu masih berputar selalu gitu semua sama gue juga untuk putar proses ini cuma semua ada tahap step-stepnya dan kita akan selalu berkembang apabila kita mengikuti alur daripada yang sewajarnya atau yang yang alur stok misalnya kita harus hutangkan stok keuntungan kita jangan habisi keuntungan di awal-awal terus hal yang kelayakan kita juga harus berpikir keuntungan bukan hanya uang langgan yang bertahan di kita itu juga keuntungan keuntungan yang bukan soal materi tapi keuntungan apa ya dia tuh apa ya merasa di hidangan sesuatu yang benar-benar oke layak untuk saya makan layak untuk saya konsumsi dan layak untuk kesehatan badan saya itulah kunir bahaya teman-teman soal rasa soal indera perasa indera kecuman itu sangat resistif jangan sampai digerakkan bagi kalinya ke pelut kalau kan tubuh kesehatan itu namanya mencakupnya sangat berbahaya makanya oke teman-teman ya hati-hati ya pokoknya itu aja pesan dari gue untuk mbak Pani semoga video ini bermanfaat untuk mbak Pani bisa buat gue pribadi buat teman-teman semua bila teman-teman ada saran-saran atau manajemennya lebih oke oke sharing semoga sharing dan komen dan gue juga butuh saran teman-teman semua dan kita harus saling memberi saran sebagai teman seperjuangan atau teman seperjalanan di kulir sasasi Indonesia usaha angkringannya oke segitu aja dari gue selamat yang sudah membuka dan mulai memproses usaha angkringannya tangguh terus pokoknya sabar terus kita harus selalu belajar dan saling menopang semoga video ini bermanfaat tersebut juga di teman-teman semua oke ya teman-teman ya segitu aja ya mungkin akan ada session kedua untuk manajemennya ya pokoknya komen aja insya Allah apabila saya bisa memberi saran oke akan saya beri seperti bapaknya oke segini dari gue Purwanto 11 sudah waktunya gue pasar karena sudah terjen 3 oke teman-teman ya sehat selalu sabar selalu tangguh selalu konsisten selalu jangan menyerah dengan keadaan keadaan yang terhimpit itu membuat kita semakin terdekat terdekat itu semakin kita tunggu untuk melompat ya teman-teman yes oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati